Anda masih bersama kami dalam berita TVMU, pemerintah usai pengecekan kesiapan fasilitas dan skema pelaksanaan puncak haji. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas bertemu dengan jemaah haji untuk memastikan kenyamanan jemaah haji. Tanya itu menak juga melihat kinerja petugas haji dan mengapresiasi petugas dalam melayani jemaah. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas menemui jemaah haji di Rafa Hotel Mekah Arab Saudi. Menteri Agama berinteraksi dengan para jemaah sekaligus memastikan para jemaah merasa nyaman dengan pelayanan petugas haji. Menak juga mengapresiasi para petugas haji atas dedikasi dalam melayani para jemaah haji selama berada di Tanah Suci dengan melihat secara langsung aktivitas petugas haji baik di Mekah maupun di Madinah. Untuk jelang puncak haji, Menteri Agama juga mengingatkan kembali layanan petugas yang akan dimulai 27 Juni di Arafah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih secara pribadi maupun sebagai Menteri Agama kepada seluruh petugas yang berdedikasi dan luar biasa dalam melaksanakan petugas-petugas. Tentang tahu jemaah, tadi saya ketemu surat jemaah yang sudah sepuh hidup lansia dan merasa tertolong dengan jemaah, eh dengan apa, petugas. Saya bersyukur, saya cincu berharap kawan-kawan petugas itu juga istiqomah. Istiqomah sampai seluruh prosesi haji selesai. Ya, pasti dan saya yakin semua yang kita lakukan ini para-para petugas di kawan-kawan akan diperhitungkan sebagai mahasiswa. Saya ingin tetap saja bersikap selain keluarga dengan para jemaah. Ya, sejatinya mereka juga keluarga dengan kita semua. Untuk diketahui, panitia penyelenggara ibadah haji akan menyediakan konsumsi ramah lansia untuk jemaah lanjut usia seperti bubur kacang hijau maupun nasi yang lembut sesuai dengan fisik jemaah lansia. Arina Nuroma memberitakan dari Mekah, Arab Saudi.